Halo semuanya dan selamat datang kembali lagi with me on this channel. Kali ini kita akan mempelajari basic animation di Premiere Pro. Oke, let's check this out! Basic animation di Premiere Pro itu sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai hal ya, untuk mengkomposisi sih lebih tepatnya. Tapi, software Adobe Premiere Pro itu adalah software editing, bukan compositing. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dilakukan di Adobe Premiere, tetapi bisa dilakukan di After Effects, oke? Teknik animasi dasar ini, ini juga bisa digunakan nanti di software compositing seperti After Effects ataupun Hit Film, oke? Nah, sekarang kita akan mempelajari basic atau dasar animasi di Adobe Premiere Pro. Let's check this out! Ya, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya. Kali ini kita akan menggunakan logo kotak visual ya. Ini untuk buat contoh, oke? Nah, ketika clip itu dimasukkan ke dalam timeline, di sini kita menggunakan timeline 1080p, 25 fps, kita klik, nah maka akan kelihatan efek kontrol di sini ya, di efek kontrol di sini. Nah, di sini ada efek kontrol bawaan dari Premiere Pro. Nah, efek default yang diberikan sama Premiere Pro itu adalah motion, oke? Atau pergerakan, ya? Nah, penggunaan motion ini juga salah satunya adalah untuk menggunakan animasi, karena animasi itu adalah pergerak ya. Nah, di bagian ini, ini adalah timeline, ya? Timeline dari clip kita. Nah, berapa lama durasi kliknya, kalau kita klik di sini adalah 15 detik, maka di sini akan muncul 15 detik, ya? Ini bisa kita lebarin, biar buat ngelihat keyframenya. Nah, keyframe itu adalah apa ya? Itu adalah tanda di mana mulai dan berakhirnya suatu animasi atau pergerakan, ya? Misalkan, kalau kita bikin skala, oke? Scale. Di sini dia otomatis akan membuat keyframe. Kalau kita membuat keyframe lagi di sini, klik, maka akan keluar ukuran yang sama di sini. Nah, kalau misalkan kita di detik ini kita besarin, oke? Maka dia akan membesar seperti ini, ya? Set, membesar. Nah, kalau kita hilangkan keyframe yang ini, maka dia akan dari awal sampai akhir begini, semakin membesar. Nah, kalau keyframe yang awal ini kita copy, kita buat keyframe di sini, ya? Maka karena keyframenya sama, dia tidak akan ada animasinya. Diam, dia. Static. Ketika ada perubahan keyframe, maka dia akan bergerak seperti ini, ya? Oke? Kita harus dipahami dulu. Nah, keyframe seperti ini, ya? Yang jenisnya seperti ini adalah keyframe linear. Oke? Apa bedanya linear sama Bezier? Nah, kalau Bezier itu seperti ini. Ya, ada tandanya seperti ini. Artinya dia tidak hanya lurus. Lurus itu linear, Bezier itu berkelop, ya? Nah, ketika kita menggunakan Bezier, Bezier itu ada kontrolnya seperti ini. Ini kita bisa atur, ya? Speed ataupun velocity-nya. Ya, misalkan kita buat dia pergerakannya seperti ini, ya? Set! Ya, bisa lihat bedanya, ya? Sebelum. Kaku tidak dinamis, ya? Sesudah. Oke? Ada perbedaan velocity atau perbedaan kecepatan. Nah, ini adalah salah satu kunci dalam membuat animasi di Premiere Pro, ya? Ataupun after effect, ataupun software compositing lainnya. Karena ketika kita membuat animasi, itu ketika kaku, itu kerasa banget, men. Nah, supaya tidak kaku, salah satu caranya itu adalah merubah velocity, merubah kecepatan. Oke? Nah, bagaimana kalau kita tidak suka nih sama animasi yang ini? Oke, kita jadikan saja dia jadi linear lagi. Tidak ada masalah. Ya? Nah, ini kan skala, ya? Skala. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus keyframe, seluruh keyframe? Ini kan bisa satu-satu, ya kan? Tinggal delete-delete. Tapi, tinggal kalau kita klik ini, maka dia akan menghapus semua keyframe yang sudah dibuat. Oke? Nah, kemudian kalau kita memposition, contohnya ya. Biar supaya kelihatan lagi, contohnya. Gue besarin dikit lagi. Nah, misalkan positionnya ini didetek sini sampai sini. Dia ke kanan-kiri, sorry. Kanan-kiri. Kemudian, balik lagi ke posisi semula. Nah, sedangkan posisi semula kita tidak apal ininya angkanya berapa. Gimana caranya? Caranya adalah, ya, gampang. Tinggal klik reset. Nah, dia akan membuat keyframe sesuai dengan awalnya dia tadi. Ya? Keyframe awal seperti ini. Ya? Ini adalah pergerakan linear. Ya, ini bisa di-zoom-in juga dengan cara klik seperti ini. Ya? Tarik. Zoom-out. Ya? Bisa dilihat? Ya, ping pong. Nah, kalau misalkan kayak tadi ya, kita membuat dia ada beziernya. Oke? Nah, biasanya supaya membuat animasi itu halus, di bagian masuk kita kasih is in. Eh, sorry. Di bagian masuk kita masukin is out. Di bagian keluar kita masukin is in. Ya? Jadi, dibalik. Nanti dia akan seperti ini, nih. Oke? Oke? Lihat animasinya. Iya. Jadi, mantul dulu. Set. Nah, mantul terus ngerim. Nah, kalian juga bisa menambahkan keyframe di tengah ini. Nggak harus linear tengahnya, ya. Nggak harus. Kalian bisa kasih juga misalkan hold. Hold. Boleh. Jadi, dia seperti ini, ya. Ditahan dulu baru dirilis. Hold and release. Release. Ya, kayak gitu. Ya, paham, ya? Nah, untuk penggunaan auto, bezier, dan lain sebagainya. Continuous bezier, hold, dan lain sebagainya, ya. Itu kalian tinggal bereksperimen di rumah, ya. Belajar dari pengalaman itu lebih baik dari cuman belajar cuman liat teori. Ya. Percuma liat teori, tapi kalau nggak dipraktekin. Iya nggak? Kalau auto bezier tuh dia otomatis, ya. Seperti ini. Otomatis bikin bezier. Dia akan bulat seperti ini. Menyocokkan. Menyocokkan. Nah, sekarang ini adalah materi bonus, ya. Apa sih yang membuat animasi itu halus? Salah satunya kan menggunakan bezier, ya. Tetapi kalau kita bikin lebih halus lagi, tentu saja menggunakan motion blur. Sedangkan kalau kita lihat di sini, itu nggak ada tombol toggle motion blur. Ya, karena ini kan Premiere Pro, bukan After Effects. Nah, gimana caranya supaya ada toggle motion blur, oke? Kemudian klik transform. Apa perbedaan transform? Ya, distorsi, oke. Distorsi transform. Nah, apa perbedaan motion yang bawaan Premiere Pro sama transform, ya. Efek transform. Nah, di efek transform itu ada yang namanya skew. Kemudian ada yang namanya shutter angle, ya. Shutter angle ini adalah fungsinya, itu adalah mensimulasikan motion blur. Ya, berbeda dengan artur efek yang tinggal kita klik kalau ada animasi, dia akan menjadi, ya, udah tinggal toggle motion blur aja. Kalau di sini harus menggunakan shutter angle. Nah, misalkan kita membuat animasi seperti tadi, ya. Dari tengah position, kita bikin set. Di sini kiri, oke. Oke, kita kekirikan. Oke, kemudian di sini kita reset. Tengah lagi. Oke. Set, set, set. Kemudian seperti tadi kita buat keyframenya Bezier. Di sini is out. Di sini is in. Kemudian di sini kita taruh auto-bezier. Oke, seperti ini. Ya, mirip sama tadi, ya. Nah, kemudian shutter angle. Kita ingin motion blur-nya itu shutter angle-nya 180 derajat. Boleh, boleh. Gak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ingin motion blur-nya itu sama dengan fps, misalkan shutter speed sama dengan fps itu adalah 360, ya. 360 derajat, 360 shutter angle. Ini motion blur-nya harusnya lebih gede. Use composite shutter angle, sorry. Ini harus dimatiin dulu, ya. Seperti ini, ya. Kalian lihat motion blur-nya, ya. Ini jangan lupa harus dihilangin cetangnya, ya. Kalau misalkan kalian menggunakan 180 shutter angle-nya, makanya motion blur-nya segini. Makanya kalau misalkan kalian ingin simulate shutter angle yang sama, ya, fps 1x1 dengan shutter speed, maka 360 derajat shutter angle-nya, ya. Seperti itu, ya. Ini ada motion blur-nya. Nah, di bagian ini kalian juga bisa mengubah durasi, ya. Durasi dan velocity dari keyframe. Ini bisa digeser-geser, senak jidat. Istilahnya begitu. Oke. Seperti ini, misalkan. Set. Ya. Oke, sekian dulu, ya. Itu tips bonus dari gue untuk kalian. Ini adalah salah satu basic pemahaman animasi di Premiere Pro. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komentar di bawah, ya. See you next time. Gue Hekala Roti, dan terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.